Yang penting kerja kelas dulu di awal, masalah hasilnya kita terima apapun hasilnya. Diterima di beberapa universitas dan gimana caranya? Saya diterima di 12 universitas, 2 di Amerika, 1 di Kanada, 1 di Belanda, dan 8 di Australia. Saya lupa listnya, nanti saya kirim aja. Terus yang diambil apa nih sekarang? University of California Berkeley, itu universitas negeri terbaik di Amerika. Untuk jurusan apa? Teknik mesin. Gimana nih caranya, kok bisa diterima di banyak universitas, kampus luar negeri, top-toping? Jadi kayak yang saya ceritakan tadi, saya awalnya ditolak di semua SMA di Purwokerto. Dan saya peringkat 4 di SMA Negeri 3 dari bawah waktu penerimaan siswa baru. Jadi saya balas dendam, saya bangun jam 3, jam 3 pagi untuk belajar, dan saya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya itu semua tercapai berkat doa dan dukungan orang tua juga. Hingga akhirnya saya diterima seleksi dan sampai selesai, lalu saya mengikuti pelatihan di Bali dan Jakarta. Lalu saya mengikuti kesempatan untuk mengikuti summer program di China selama 2 tahun untuk robotik dan teknik mesin di ini. Artinya ini beasiswa? Iya pak, beasiswa. Berarti kuliahnya nanti gratis? Kuliahnya gratis, Alhamdulillah. Berapa lama di Amerika? 4 tahun pak. Berapa lama di Amerika? Berapa kampus di luar negeri? Saya diterima di 10 universitas luar negeri, ada di Australia, Amerika, dan Belanda. Terus yang diambil? Yang diambil di University of Texas at Austin di Texas di Amerika. Jurusannya ambil apa? Saya ambil jurusan Petroleum Engineering karena kebetulan di Texas itu memang Petroleum Engineering-nya yang nomor satu di dunia juga. Yang terbaik. Bisa, bisa diterima di 10 kampus top di luar negeri, gimana caranya? Kalau saya sendiri emang awalnya itu gak expect bakal keterima sebanyak itu dan apalagi universitas luar negeri kan persayangannya juga seluruh dunia. Dan akhirnya karena saya mikir yang penting kerja keras dulu di awal, masalah hasilnya kita terima apapun hasilnya. Jadi yang penting dimaksimalin untuk requirement-nya seperti nilai bahasa Inggris, nilai raport, prestasi, dan list organisasi gitu. Dan harus aktif juga untuk mengikuti kesempatan-kesempatan yang diberikan selama pembinaan seperti summer program. Dan mungkin kemarin saya juga sempat ikut internship di Ethana Biotech di Jakarta. Memang di daftar gitu Pak pakai apa? Nilai raport atau apa? Kalau daftarnya itu biasanya yang di Amerika mereka akan minta nilai bahasa Inggris, nilai raport, list, prestasi, dan kegiatan selama SMP dan SMA. Dan juga ada beberapa esai yang harus dijawab menggunakan bahasa Inggris juga. Ini memang beasiswa gratis ya? Iya, beasiswa Indonesia Maju dari kerjasama antara Kemendikbud dan Kemendikbud dan Kemendikbud juga. Berapa tahun nanti kuliah? Kuliahnya 4 tahun, cuma bisa cepat mungkin sekitar 3 setengah tahun juga kayak di Indonesia. Berangkatnya apa? Berangkatnya saya bulan Agustus, tanggal 12 Agustus. Cuma untuk kelasnya nanti mulai tanggal 26 Agustus. Menyenangkan sekali tentunya buat pemerintah daerah dan membanggakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuas. Tadi kita bicara banyak bagaimana kiat-kiat menjadi orang-orang hebat seperti ini. Saya hari ini sungguh sangat berbahagia. Mudah-mudahan ini tentunya bisa menginspirasi anak-anak lain di Banyuas untuk minimal bisa sama dengan mereka. Saya tadi sampaikan adik-adiknya harus nyusul biar ada temannya. Temannya bisa di Amerika, bisa nyusul di Australia, bisa nyusul di Singapura. Dan bahkan mungkin ada di dunia-dunia lain yang bisa semakin pertama yang bisa kuliah di universitas terhebat di dunia. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.